Presiden Jokowi Dodo mengundang rapat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang penataan kawasan Borobudur pada Selasa 13 Juni 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Selesai mengikuti rapat bersama Kepala Negara dan sejumlah menteri, Ganjar mengakui adanya perbincangan tentang politik dengan Presiden Jokowi. Bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu mengatakan selalu ada pembahasan politik ketika dirinya bertemu Presiden Ketujuh Republik Indonesia. Ganjar mengatakan di dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan tentang adanya komunikasi antar beberapa partai. Ia menerangkan Jokowi selalu memantau pergerakan itu setiap hari. Ia mengatakan Jokowi menyebut hal itu bagus untuk demokrasi di Indonesia. Dirinya pun kembali menekankan selalu ada perbincangan politik jika bertemu Jokowi. Sebelumnya, Ganjar mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi melalui media sosial Instagram atganjar__pranowo pada Selasa 13 Juli sore. Ia mengunggah foto ketika dirinya keluar dari mobil berwarna hitam di area parkir tamu Istana Merdeka. Foto itu disertai caption pesan singkat seolah-olah untuk istri Ganjar, Siti Atiko Supriyanti. Rupanya pertemuan dengan Presiden Jokowi itu merupakan rapat terbatas terkait penataan kawasan Borobudur. Dalam rapat itu, kata Ganjar, Presiden Jokowi meminta semua pihak baik kementerian, provinsi, serta kabupaten atau kota yang terlibat dalam penataan kawasan Borobudur melakukan percepatan agar proyek strategis nasional itu selesai tepat waktu. Selain itu, Ganjar mengatakan Pemkap Magelang diminta segera membereskan pembangunan tempat pengelolaan sampah. Sementara itu, Pemprov Jateng diminta membereskan persoalan Pasar Kujon.